selamat datang kembali para manajer pada video kali ini saya akan sedikit mereview acara dari spesial sponsor dan akan sedikit berbagi tips yang saya gunakan dalam menyelesaikan misi yang ada namun sebelum itu bantu dan dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya langsung saja kita review hadiah yang cukup menarik untuk di sponsor spesial kali ini yang pertama yang saya soroti ada 50 cendol ini setara 2 hari kita earn cendol lewat nonton iklan yang kedua ada dukungan moriño sebesar 5% ini jika biasanya maksimal bonus pendukung itu hanya sebesar 15% jika kita ada moriño ini bisa sampai 20% full possession dalam pertandingan kemudian yang selanjutnya ada ini bonus atribut giringan dan umpan silang ini akan sangat cocok untuk kita kasih ke pemain dengan posisi sayap bisa AMR, AML, ML, MR itu bisa sangat cocok kemudian selanjutnya ada atribut juga kembali yakni tackle dan penjagaan ini bisa kita kasih untuk pemain dengan posisi belakang kemudian yang selanjutnya ada reward token sebesar 10 dan token kembali dalam lelang ini untuk musim yang sebelumnya reward token ini ada di level 10 namun pada musim kali ini reward tokennya ada di level ke 7 semakin maju ya kemudian selanjutnya ada keahlian khusus pertama dan keahlian khusus kedua ini akan sangat worth it sih untuk keahlian khusus yang kedua karena ini bisa dalam satu pemain mendapatkan 2 keahlian khusus ini nanti akan saya kasih gambar salah satu pemain saya yang mempunyai keahlian khusus 2 ini kalau musim kemarin untuk keahlian khusus ini berada pada level yang ke 7 untuk selanjutnya ada reward kostum untuk edisi sponsor kali ini berwarna merah ini untuk logonya saya sangat suka ini karena hampir mirip dengan logo transformer dan untuk kostum eksekutif ini ada pada level 9 dan sebelumnya itu pada level 8 agak dimundurin karena mungkin keahlian khususnya dimajukan kemudian selanjutnya ada atribut tackle dan atribut penjagaan ini akan sangat cocok jika diberikan ke pemain dengan posisi belakang lagi kemudian untuk yang level sebelah sini ada pelatih posisi akademi remaja dan pelatih keahlian khusus akademi remaja ini reward yang baru ada setelah 3 musim kemarin ini reward pertama yang ada untuk acara sponsor spesial yang ke 4 ini ini sangat worth it karena jika kita melakukan penambahan posisi di akademi remaja maupun di keahlian khusus ini akan membutuhkan token biasanya token dan juga booster jadi jika kita mendapat reward ini akan menghemat booster dan menghemat token kemudian ini yang di nanti nanti untuk reward yang level 12 ada jersey psg dan logo psg ini termasuk barang official dan untuk musim yang lalu hadiahnya ofi real madrid yakni jersey home dan juga logo real madrid namun untuk kali ini untuk jersey dan logo officialnya terletak pada level 12 sehingga akan lebih memudahkan dalam teman teman meraihnya karena sebelumnya untuk official real madrid itu berada pada posisi atau berada pada level yang ke 14 untuk dapat mendapatkannya ini dimajukan 2 level jadi kemungkinan untuk mendapatkan jersey dan logo psg akan semakin besar kemungkinannya kemudian ada ini ada cendol lagi 20 ini untuk musim kemarin itu kalau tidak salah ada tambahannya cuma 5 atau 10 ini malah 20 jadi sangat worth it kemudian ada pemulihan kondisi 15% untuk kemarin itu pemulihan kondisinya 20% dan untuk musim kemarin pemulihan kondisinya berada pada level yang ke 15 kemudian selanjutnya level 14 ada pemain gratis dengan posisi DC dan AMC kalau dulu itu sebelumnya posisi MC dan posisi ST ini kalau dulu untuk pemain gratis ini berada pada level 13 dan sekarang berada pada level 14 mungkin agak sedikit digeser dengan hadiah official ini selanjutnya yang terakhir ada prestasi istimewa dan penendang bola mati ini item yang baru karena untuk penendang bola mati baru ada saat ini karena sebelum-sebelumnya cuma ada SA dengan tendangan bebas tendangan pojok dan juga eksekutor penalti nah ini saya rasa ini 3 in 1 atau bisa dikatakan 1 SA tapi bisa mewakili untuk 3 SA yang lainnya yakni tendangan bebas tendangan penalti dan juga tendangan pojok itu saja jadi untuk kesimpulan rewardnya saya rasa sangat worth it untuk kita melakukan pembelian premium karena hadiahnya juga cukup menarik dan ya selanjutnya saya akan menjelaskan tips-tips yang bisa dilakukan oleh para manajer dalam menyelesaikan misi-misi yang ada pada sponsor spesial karena belajar diri pengalaman misi-misi yang ada ini tidak jauh berbeda dengan misi-misi yang ada pada sponsor spesial yang sebelumnya sehingga kita akan lebih menghemat token atau menghemat booster atau cendol itu sendiri ini bisa dapat dilihat ini sudah ada misi yakni menangi 3 lelang dengan pemain lebih dari 80% misi ini jangan dikerjakan terlebih dahulu tetapi tunggu misi biasanya akan ada misi yakni menangi lelang dengan peserta 5 manajer atau lebih itu dapat lebih menghemat token karena kita dapat mengerjakan 2 misi dalam 1 waktu sehingga token tidak akan terkulas lebih banyak jika kita melakukannya secara bersama-sama kemudian ada misi menangi 1 laga persahabatan ini dapat dilakukan dengan manajer yang levelnya lebih rendah dan kita cukup memasang pemain cadangan sehingga untuk pemain utama tidak akan berkurang stamina selanjutnya ada lakukan 10 latihan dengan setidaknya 5 dc ini jika teman-teman cuma punya dc 3 atau 2 saya rasa teman-teman juga bisa masukkan untuk opsi pelelangan pemain tadi komisi yang sebelumnya sehingga fokus mencarinya untuk dc sehingga lebih menghemat token dan untuk latihannya dapat digunakan untuk latihan menambah bonus setiap harinya 2 kali sehingga cukup 5 hari dapat terselesaikan misi tersebut selanjutnya ada misi naikkan level pemain 10 kali untuk pemain mana pun ini jika nantinya kekurangan karena pemain-pemain para manajer itu bintangnya masih jauh untuk naik sehingga saya rasa dapat untuk membeli pemain yang mutunya hampir naik bintang misalnya pada mutu 79 ataupun mutu 98 sehingga cukup mengeluarkan booster yang sedikit tapi dapat menyelesaikan misi ini dan beli pemain yang sudah tua karena akan lebih murah dalam tokennya karena tidak akan berjuang atau berebut dengan manager yang lain dan untuk misi-misi pada event sponsor spesial yang sebelumnya nanti akan saya sertakan pada video ini dan teman-teman bisa lihat karena biasanya hampir sama misinya dan dapat kita persiapkan lebih baik lagi dalam menyelesaikan misi-misi yang ada saya rasa cukup untuk video kali ini semoga bermanfaat dan bisa share ke teman-teman kalian dan see you next video